Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edi Sekali ini kita berada di jalur Gunung Wilis via Taman Kelir, Kediri Dan kita menuju ke 4 puncak Puncak Kelir, Puncak Kayangan, Puncak Candi Limas, dan Puncak Limas Dan hari ini kita tag talk bersama Om Su 67 tahun Pokoknya Om Su lulus sampai 4 puncak berarti Enak jalannya, ya Pak? Jadi posisi kita ada di pos 3 Pos Sumber Sendang Kita satu setengah jam sampai sini jalan sandai tanpa berhenti Ini mas-mas ranger base camp ya, mas ya? Dari Jombang Oh, dari Jombang? Pendaki Oh, pendaki Oke, siap, siap, siap Ini udah mau naik apa? Mau dari turun? Ini dari naik Mau turun ini berarti? Ya, siap Nggak angin, mas, di sini? Angin sih tadi malam Angin, pol, ya? Dingin nggak? Lumayan dingin Lumayan dingin ya Tapi air dekat ya ini Enak, di sini naik nggak bawa carrier Kok nggak, mas? Kita lanjut ke depan Sampai sini Ada di part 1 ya Luternya itu cenderung landai Mulai dari sini ke Pos 5 Sudah agak lebih nanjak lagi Dan ini udah mulai Nggak ada Tanaman Kanopinya Si nanjak-nanjak manja sih Untuk medannya Setelah pos 3 Ini nanjaknya Nggak sampai 45 derajat Tapi konsisten Dan panjang Kemudian Sekarang udah Masuk ke Tanaman apa ini Saya nggak tahu Kalau sebelahnya Cemara, Pak Alhamdulillah Yuk 10 menit dari pos 3 Kita Dapat jalan yang landai Sekarang Kita udah Jalan 1 jam 46 menit Dengan jarak Hampir 4 km Kalau sekarang Udah 4 km pas Di Pohon yang tumbang Ini 4 km Kalau depan tuh malah Kayak bisa buat kem Di bawahnya pohon Oh nggak bisa ternyata Eh bisa ding Tapi ya Miring-miring gini Sebelah sini Satu Lenda kapasitas Dua orang Bawahnya Pohon besar ini Dan ini 10 menit Dari pos 3 Sebelah kanan tuh Kita bisa lihat Ada terapan-terapan Ke atas Ada benderanya Di sini kita mampir Tapi ada juga Jalan yang lurus Sebelah kiri Kita bisa lihat Puncak Kelir Puncak kayangan Dan puncak candi limas Yang ada bendera-benderanya Coba Mampir dulu Oh iya Peketemu di depan Oh Watu semar Watu semar Pas 4 Oh cepet ya Kasih ini Pak Pas 4 Kalau yang lurus tadi kemana Mas Sama 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 Jalurnya Oh cuman ini naik sini Mas Ini kan kasih M area yang lebih luas Jadi kalau pendakinya rame Bingung Tepatkan Deket ya Pos 3 ke 4 Deket Terus juga Nanjaknya kan Gak jauh Yang jauh 4 ke 5 Ya 4 ke 5 Lumayan Karena ada tanjaannya kan Naik ke kelir dulu ya Soalnya Naik ke kelir Nanjak Nanti dari kelir Nanjak lagi Ke pos 5 Ternyata pos 4 1 jam 55 menit Kita nyampe Yang ini apa mas Puncak yang depan saya ini Sebelah ini Yang lancip itu Puncak lulungan Lulungan Bukan Medanya dekan dari sini Itu dari mana Dari Besugi Kan kalau Sini Kalau di tangga Itu kelihatan jelas Mana punya kelir Iya Bendera 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 itu kan Bendera kelihatan itu Puncak kelir Di atasnya itu Kayak Kayangan Nanti Agak ke belakangnya lagi Sandi limas Ini baru yang Sandi limas Puncak limasnya Sebelah kanan Itu berarti Dari Sandi limas Agak turun Malan ke Puncak limasnya Alhamdulillah Aman pak Kurang dari 2 jam Pak kita nyampe sini pak Dari base game Dari base game Dari base game Tepat 1 jam 55 Mungos 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 Pura-pura Sampai nih Semalam Saya jam Sembilan Dua jam 18 Menit Tapi masih berhenti kan Sama pendaki Yang di Postiga Anak itu mau naik Atau turun ya Yang semalam Anak itu yang dibawa tadi Postiga Oh gak tau kalau itu Kayaknya berangkat malam Mas saya berangkat Belum ada orang Di Postiga Orang terakhir Yang semalam itu Empat orang Dua cowok Dua cewek Ketemu di Ini Di setel Kalau dari sini Di tanjakan canco Oh itu air terjun mas Air terjun Tapi gak ada airnya ya Sekarang ya Ada Cuma ini untuk Treknya ke sana Belum dibuka Tapi kelihatannya kecil ya Kemarau kali ya Tapi kapan hari Dua minggu lalu Itu pas Di sini kabutnya tebal Sering-seringnya kabut Gepit airnya tinggi Rembesan soalnya Pandonan Terus nanti Di post bayangan Post lima Itu kan kelihatan juga Ada air terjun Di sebelah kanan Hmm Air terjun apa yang itu Aduh Kalau namanya Kurang tau ya Buahnya disini ya Belum ya Banyak Terus juga belum di Ini Ini kira-kira Berapa tanda nih mas Sepuluh ya Ini sepanjang sini Sampai sana Oh bawah sana Juga ada ya Mantap Kalau malam Sebelah sana Punya kan rota Ini mau kita Bergini lagi Biar kelihatan Oh ini pos 4 Pos 4 Dekat pak Yang dibilang Watu Semar Yang mana Sebelah sana Tinggal lingkutin ini Nanti disitu ada Batu-batu Camp kedua Berarti Rekomendasi Nge-camp terakhir Disini ya Kalau yang mau ke Candi Limas Itu rekomendasinya Di pos 5 Di pos 5 Jadi nanti Startnya kan Nggak jauh-jauh banget Terus di pos 5 Juga ada Sumber air Cuman disini Yang udah putus asa Duluan Yang capek-capek Kalau yang Ke atasnya Masih pake Geri itu kan Lumayan berat Kalau yang pengen Puncaknya Sekedar ke kayangan Atau sekedar Puncak kelir Itu kan Bisa kem disini Lebih enak Lanjut apa Piyek Lanjut Oh siap Jam 8 Kurang 5 Pak Ini pak Sekarang pas 2 jam Kita jalan Termasuk Ngobrol-ngobrol Sama berhenti Tadi Ini tinggi 1400 Pak Ini kayak Bekel Pak Jalan Jalan Sampai ke pos 4 Ini lebih Mirip ke Putuk Geragal Kayak ya pak Putuk Geragal Atau buta Sampai Di Pos 3 Itu apa Pos 2 Ya lupa Itu namanya Puncak Lulungan Lulungan Ini ada Cam lagi Tapi yang Sebelah sini Miring Sebelah kanan Ini Suara Air Pak Kayaknya Air terjun Yang katanya Kelihatan Tadi Oh iya Udah selokan Eh selokan Air terjun Tapi Kecil Lede kamera Kayak Enggak kelihatan Ini Harus kesini Teman-teman Ini Masih Sejauh Ini Masih enak Ini Sampai pos 4 Mungkin Kemarin Malah Kalau Berangkat Jam 3 Masih bisa Sampai pos 4 Itu Jam 5 Karena Cuman 2 jam Waduh Kok bentuk awannya Gini Lentikularis Nanti kita Lihatlah Enggak usah Lama-lama Untungnya Enggak jadi Topi Masih Agak di atas Jadi Siap Siap 6-8 jam Kedepan Angin Kenceng Semoga kita bisa Nyampe lokasi Sebelum Cuaca Memburuk Kita Kalau Jalan Jalan Landai Agak Digas Saja Pak Oh Yang tadi Tembus Jalan Yang tadi Lurus Bes 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 ini Tanjakan Ruw Oh Sungai Sungai Di bawah Kenapa pak Ini lagian Susah Pak Dipasak Ini batu Semar Padas Kalau ini Jalannya Lebih mirip Dari puncak Selurup Ke puncak Wilis Ada shelter Itu Seng Oh Ini Batu Semar Sebelah Kanan Seng Dikei Dupoi Empat Orang Ripwal Yang Semar Yang Semar Ada Dimana Mana Di Arjuno Ada Disini Ada Pos Pos Watu Semar Pos Watu Semar Yang Ini Dulu Sekarang Dimajukan Biar Camp Enak Tapi Kalau ada Shelter Kayak Gitu Gak Perlu Bawa Tenda Pak Ada Pondok Anil Yang Tadi Jalan Pemus Pemus Di Part 1 Akhir Akhir Tembus Sini Juga Tengah Bapak Iya Lumayan Kalau Tengah Setelah Dari Selter Ini Langsung Masuk Ke Hutan Cemara Masih Nanjak Nanjak Manja Setelah Setelah Di Watu Semar Ini Konturnya Langsung Dari Batu Batu Padas Gini Jadi Pastikan Pastikan Teman Teman Kalau Jalan Jangan Tolak Fokus Saja Sama Jalannya Karena Ini Tidak Rata Jadi Kalau Mau Lihat Pemandangan Kayak Saya Gini Mending Diem Nah Ini Puncak Lolongan Itu Mirip Kayak Ini Puncak Kukusan Nyanja Semoro 60 Sampai 70 Derajat Ke Atas Ini Kalau Tidak Tidak Bayangan Kalau Tidak Fokus Sandung Sandung Batu Masih Landai Landai Pol Ini Oh Ini Pedotan Jepang Pedotan Jepang Yang Kedua Langsung Jerojok Tapi Masih Pendek Trekking Pol Akan Sangat Membantu Masih Tidak selamat menikmati jadi Pak mantap 4WD dikit 70an derajat tapi cuma 1,5 meter saja wah view-nya keren wow kita ini di punggungan ini Pak kanan kiri jurang kalau yang takut ketinggian ya berani naik nggak berani turun nah ini depan tanjakan ruwo kayak pendek tapi nggak terlalu panjang wah udah mulai panas ini nggak ada yup-yupannya sebelum masuk ke cemara-cemara ini teman-teman kalau dapat bonus view-nya cerah bisa lihat di bawah itu ada air terjun tapi sayang kamera saya ini nggak bisa nge-zoom ya kalau nge-zoom tangannya yang maju bukan kameranya yang digital zoom jadi nggak kelihatan kayaknya tapi pendek itu air terjunnya jadi suara air itu berasal dari sana iya Pak tapi nggak terlalu tinggi nggak terlalu tinggi susur kali Pak kalau mau ke sana Pak susur sungai nah ini udah landai masuk di cemara kemudian ini pedotan Jepang yang ke tiga wah ini lebih curam lagi 4WD 4WD mantap Mbak cuma 3 meter turunnya tapi dibuat zigzag yang penting telapak kaki Pak harus napa kalau telapak kaki tidak napa itu ngawang berarti nah udah turun jadi landai bis ini nanjak lagi ini lebih manusiawi cuma kirinya semua ini aslinya adalah jurang 4WD hati-hati debu juga ini jadi harus jaga jarak ini itu botolnya tak bawanya aja Pak biar tangannya sampai bebas kan abis ini nanjaknya lebih wow ini kayak di kawi kemarin debunya ini social distancing kalau gak mau bersin-bersin kan gue masker lah gimana kan gue masker lah masker-kanku siap aman aman ya aman ya aman ya 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 tanjakan lagi enggak dicin lagi juga 60 ini jadi silahkan bawa kiri peti trainingan sambian makanya melorot bismillah ini kalau lihat atas ini kalau lurus 60 derajat ya wih keren masin aja pede aja pakai sepatu bagus kok ini udah 45 udah nggak seberapaan aja ini dibandingkan yang tadi saya orang-orang takut ketinggian berani naik nggak berani turun turun sandu waduk-waduk enggak tahu ini masih masuk pedaltan Jepang apa udah masuk tanjakan ruang nggak tahu kalau udah sampai puncak kelir baru kita bisa menyimpulkan belum terberat tanyakan Satrian ini masih biasa sih Pak jadi kayak kita ke Kemuncep kemarin Pak kayak penanggungan via kunjoro masih segitu kalau tanyakannya sih batuan-batuan yang paling padas sudutnya sih ya mungkin kalau orang yang belum pernah latihan fisik ini berat tapi kalau sering naik gunung ini biasa aja masih ini lebih mirip sudutnya kayak dari penanggungan via kunjoro ya kalau kanan kirinya jurang kayak gini mungkin itu yang mengintimidasi jadi seolah-olah ekstrim ya tapi kita harus anggap ini ekstrim sih karena salah langkah bisa fatal juga beberapa harus gigi satu ini baru pertama ini yang ada sedengkol ya sebelum-sebelumnya tadi belum pernah kalau kita lihat ke belakang nah itu campground pos 4 kelihatan kalau gunung klotok nggak kelihatan ya nggak kelihatan gunung klotok kalau rasa batu-batunya ini kayak di potok geragal setelah puncak potok geragal itu naik terus ke aja udah mulai berkurang kok sudutnya di sini atau di depan nah kalau udah di batu-batu ini gunung klotok baru kelihatan sebelah sana itu next time lah kita kesana campjar campjar ini nggak sampai 45 derajat sudut ya aman? sudah aman ambil naik ambil oksigen Terima kasih telah menonton 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 tapi di GPS saya ini 1692 kita 2 jam 56 menit pak nyampe sini jarak 5,2 kilo satu pencapaian yang luar biasa buat saya sampai disini melihat liku-liku tanjakan yang begitu terjal lain seperti tidak seperti gunung-gunung yang pernah kita lewat saya lewati berat ini depan lebih berat pak tanjakan satrian sampai ke bendera itu bendera yang kedua lapos 5 itu setelah ini ada turunan katanya mungkin abc punuhan ini minum dulu gak usah hemat-hemat air depan itu sumber air di tas saya minum masih otoh ini ibaratnya ya kayak puncak bayangannya penanggungan masih puncaknya yang sana itu yang bendera ketiga itu itu antara puncak lolongan ke puncak candi limas itu edan turunnya 85 derajat ada itu iya harus pakai tali pak bisa turun gak bisa naik lagi mending lintas banyak tebingnya ya sini ya oh kalau mau ke puncak lolongan itu berarti itu ada punggungan sana di lewat punggungan yang itu mungkin lewat besuki mungkin bisa itu nanti kita lihat iku-liku tanjakan kendro muter-muter tapi yang bikin berat ya itu pak panas satu kedua kanan kiri jurang itu yang bikin mental itu down duluan padahal kok tapi tanjakannya juga sih tapi nggak terlalu panjang lejareku malah lebih berat Arjunovia lawang kemarin yang dari pos 4 ke pelawangan itu ya kalau di bulan tadi menurut saya ya masih enak di pelawangan masih enak ya soalnya iup pak dan kanan kirinya gak jurang ya ini lebih inti ini bidatif sih lanjut iya ke pos siap enggak posnya mata air ini cuma nareakem puncak clear apa asamnya nunggu di pos aku tak berangkat sendiri nanti iya iya oh putunnya takut oh siap enggak omong cerah ya iya putun oke tak foto pakai HP gue iya iya ya pohon-pohon sana itu pak kalau jalan lihat jalur ya pak jangan toleh-toleh masih panas bro sebelah kiri ini ada bekas babatan ini bisa 2 tenda isi 4 orang kemudian ternyata tebing sebelah kanan ini kalau kita makin dekat ada air terjunnya tapi karena ini kemarau jadi airnya dikit banget belum nyampe pos 5 ini nah ini atas ada lagi untuk tenda isi 2 orang bisa nah itu benderanya udah makin dekat jadi habis ini tanjakan satrian hanya yang bermental seperti kesatria yang mau dan sanggup kesana ini ada reakam lagi ya mestinya habis ini pak pos 5 pak tempat air nah ini akhirnya lebih banyak lagi ya reakam disini dan di depan ada tulisan mata air kita nyampe sini 3 jam 20 menit pak 1810 mdpl kalau di gps kita cari tempat iup-iupan dulu sampai sini sampai sini sampai sini nggak lanjut soalnya di atas lebih pedas pak khawatir keram khawatir keram ya pedas ya tak tinggal snack sama air sama pisang sama jaget saya yang jendengan nanti sini saya lihat sebelah kanan itu air terjun mata airnya kemana ini dalannya kok kelihatannya curam ya oh iya ke bawah sana nanti nanti kita istirahat dulu kalau nanti saya ngambil lahirnya pas vlog turun saya ke sana biar nggak buang-buang waktunya ya ini kan masih ada ini botolnya tak tinggal pak ya paling paling lama 3 jam kita langsung lanjut ke tanjakan satrian di sini iup-iupannya ya cuman ini tok nggak ada lagi ke mata airnya waktu vlog turun aja biar vlog turunnya ditonton di atas ini ada percabangan pertigaan ini kalau ke atas nggak tahu kemana tapi puncak disuruh ke kiri mungkin yang disitu lebih terjal kali ya kita dibuatkan jalur landai memutar gini lewat lerengnya puncak lolongan sekarang nggak kelihatan malah puncak selurup yang kelihatan kita lanjut ke depan panas sangat harus diperhatikan adalah air kalau belok ke yang kiri tadi ini kita tembusnya di sebelah kiri tebing batu ini ya terus ini ada jalan lagi ke kanan ke atas sana mungkin tembus yang tadi lurus tapi saya lebih meleh jalan yang landai ini jadi kalau diperlokan kiri tadi rutenya dibuat jiksak banyak landainya pos 5 nggak kelihatan yang kelihatan puncak kelir di sini kita bisa lihat ada patok pal nggak ada tulisannya tapi setelah patok pal ini nanjak langsung 45 sampai 60 kayaknya jiksak juga tapi jiksak yang barusan itu nanjaknya nggak terlalu nemen masih biasa aja nah ini sudutnya kayak gini setelah pal ini selesai dari ziksak dan nanjak tadi sekarang kita masuk ke area batu-batu dan sudah ada pohon cemara jadi ini lebih teduh ke atas ini masih treknya batu-batu ini benar-benar mirip kayak ini putuk geragal naik terus ke atas west mentok itu kayak gitu kayak cemara canggruk persis cuman medannya panjangan sana ini pedannya pendek-pendek tapi ini panasnya yang nggak ngemati oke kita gas terus ke atas sepertinya memang tanjakan satrian itu dimulainya setelah masuk cemara-cemara tadi ya jadi langsung medannya berubah full 4WD jadi benar-benar harus ngerayap pegangan ini apa batu pegangan cemara karena tanjakannya rata-rata 60an derajat nah untuk detail tanjakannya kayak gimana di vlog turun aja lebih seru tuh om su kelihatan tuh di pos 5 nah dipanggil-panggil habis ini udah agak lebih landai kayaknya lumayan tanjakan satrian terberat diantara dua tanjakan sebelumnya ini beneranya untungnya gak sampai 10 menit durasinya jadi ya masih fine-fine aja selama gak kepleset oke sekarang gunung klotok di sebelah kiri ya terus itu kita bisa lihat calon bandara yang botak panjang oke nanti lagi nyampe kita nyampe di bendera yang kedua tapi belum ada tulisan muncak berarti atasnya lagi naik dikit ini kayaknya kayak gini harus pegangan kakinya sedenggul-denggul eh kakinya sedenggul-denggul tanjakan sedenggul-denggul sebelah kiri jurang mantap lihat kebawah wow ini kalau lurus ke atas eh lurus ke depan 60 kebawah oh masih lanjut terus ternyata dari sini sebelah kiri kita bisa lihat lagi puncak lulungan apa lulung-lulungan tadi kalau seluruh sama wilis enggak kelihatan dibaliknya gunung yang ini tau-tau depan itu sudah bendera yang ketiga dan itu ada papan pelakatnya terus kita juga sudah bisa lihat ada lulis bungungan gunung sebelah sana juga sudah kelihatan puncaknya sebelah kiri kita juga sudah lebih tinggi dari lulung-lulungan oke kita naik ke atas ini dia bendera yang ketiga oh ini bisa buat ngecam juga ini ada edelwis ya sunyi sunyi banget hanya suara angin sama serangga puncak kayangan wilis via taman clear berarti bendera yang dibawa itu bukan puncak nyampe sini luk 4 jam pas 2074 oke foto-foto dulu habis itu lanjut ke depan dari sini puncak kayangan ini kalau secara visual ngeliat ke puncak candi clear kayaknya tidak terlalu nanjak dan cenderung landai ini malah nanjaknya agak di depan sana ini berarti kayak dari watu tulis ke puncak sunny main kayaknya edelwisnya keluar dari cemara-cemara puncak kayangan depan ini udah hilalang lagi dan mulai nanjak panas tapi tanda-tanda puncak candi limasnya belum kelihatan atau mungkin yang sebelah kanan itu ya kita lihat lagi nanti di depan 15 menit kita jalan dari puncak kayangan ini sepertinya depan udah landai belum ada tanda-tanda bahwa ini adalah puncak clear eh puncak clear puncak candi limas berarti sebelah sana itu puncak candi limas kita lihat itu sebelah kiri puncak welis dan puncak selurup oh iya ini harus kesana dulu baru puncak candi limas kita jalan landai di punggungan gunung ya tapi sebelah kiri ini langsung curam pohon cemara berkabut siah siah sedangkan sebelah kanan gak ada kabutnya tapi sama-sama curam langsung tembus ke air terjun tadi kali ya yang jelas walaupun landai gini jalannya harus hati-hati gak boleh lengah budaya kan tidak nelereng walaupun nelereng untuk tolat suara pesawat kedengeran jelas depan itu nanjak udah di depan kita ini sekarang ada turunan tapi gak terlalu curam halnya saja yang bikin tambah berbahaya adalah angin kencang dari sebelah kanan meniup kita ke lereng yang sebelah kiri jadi harus ekstra waspada belakang gak kelihatan apa-apa maksudnya puncak kayangan sama pos 5 gak kelihatan udah belok ke kanan kalau ngeliat ke kanan atau kebawah itu ngeri juga ternyata tadi dari bendera situ itu adalah pos 5 tempatnya om su langsung naik ketanjakan satrian itu dan puncak kayangan ada di sana ya di pohon-pohon itu terus kita lurus ke sini udah lumayan juga ntar lagi ini nyampe mungkin cemara-cemara depan itu selesai tanjakan ternyata belum nyampe masih lurus dia apa diajar tanjakan manja-manja kalau ini lumayan landai terus kabutnya juga sudah mulai hilang anginnya juga sudah mulai hilang seakan tadi perjalanan itu kayak nguji mental ternyata sampai sini malah enak banget suara anginnya langsung hilang belas gak ada suara angin hening pol kita itu tadi dari lipatan gunung yang ini dan sebelah sana saya bisa lihat ada jalur dari sawah sawah terus ada jalur ke punggungan yang ini sepertinya itu yang lewat bajulan roro kuning nganjuk jadi puncak limas adalah itu yang ada penderanya sana kalau di mata saya kelihatan tapi kamera saya gak nyampe itu benderanya puncak limas di sana artinya kalau puncak candi limas ini lebih tinggi berarti ke puncak limas itu turun dan ini memang sesuai dengan konturnya turun ke sana agak jauh hampir sama kayak dari kayangan ke sini gak tahu nanti kita lihat mampir ke sana apa enggak tergantung sikon karena sebelah sana kok kabutnya lumayan tebal sebelah kiri ini kita gak bisa lihat apa-apa semoga di atas nanti ada view nanti lagi nyampe nah ini sepertinya sudah tanjakan terakhir ya terus disini medannya sudah tumpukan tumpukan batu yang ketimbun tanah mungkin ini adalah puncak candi limas hebat ini yang bangun candi di atas sini nanti kita lihat candinya kayak gimana halah ini dia oh ini candinya ini ini anu dulu bekas patung tapi perut keatasnya udah hilang sebelahnya juga ini ini ada mukanya kayak dua rapala oh iya berapa jam kita nyampe sini 4 jam 44 4 4 4 4 4 4 4 4 tadi waktu tak lihat jadi anggap 5 jam jaraknya 7,13 tinggian 2302 mana mana ini palang oh ini palang dulu ada semut semut turun dulu kalau disini tulisannya 24 10 via clear ala apa ini pandalisme ini juga bagian dari candinya kita lihat ke sebelah sini dulu ini juga candinya jalan ke puncak limas ya kesana loh ini ada yang ke kiri kemana ini bentar bentar turun dulu ini juga ada mano ya pelakat dari besi ditanam pa gak tahu apa pokoknya ini rimba rintangan bukan halangan anggi asrori 16 12 06 jadi ini dari tahun 2006 sudah ada ini tapal oke saya penasaran yang jalan ke kiri sana mungkin ada jalur lain kesini ini kalau luruskan ke puncak limas ini ada semacam gapura sama tangga berarti oh iya berarti kalau naik dari bajulan dari bajulan ke situs pertama itu sekartaji dari sekartaji nanti naik terus kesini disambutnya disini mungkin bawah sana bisa buat camp tapi nanti aja saya penasaran sama yang ke sebelah kiri ini juga masih ada sisa-sisa candi ini juga sisa-sisa candi ini kalau ternyata enggak ada jalur wik langsung blank oke kita cek sinyal dulu disini ya lah mati setak ngoprek hp dulu hp saya tewas gak bisa dinyalain padahal baterainya penuh tadi malam saya belum berangkat itu dan ini menarik hp ini pertama kali saya pakai di gunung wilis yang lewat bajulan lororo kuning itu pertama kalinya saya pakai untuk bikin vlog di sana dan terakhir kali saya pakai sekarang ini setelah hampir dua tahun di gunung wilis juga di puncak candi limas kalau dulu puncak limas ini saya coba turun di kita ke sini siapa tahu ada situs lagi hp buyar gak bisa upload instagram harus ganti hp lagi lagi apalok punya duit berarti sekitar 2 sampai 3 bulan lagi nabung baru bisa ganti hp ini kekiri ada tangganya lagi jadi ini berunda sampai ke sana kapura kapura ini sampai sini aja lah kok ke candi eh ke candi limas ke puncak limas kayaknya terlalu lama kita nanti ninggalin om su oh ya mungkin kalau ada yang tanya kok om su ditinggal gak masalah karena ada logistik juga saya tinggal di om su sak kompor nya sak air sak 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 jadi bisa survive di sana justru malah saya gak bawa apa apa ini cuman bawa aqua ini baru keminum segini sampai sini habis ini tak minum habis saja biar bisa ngisi di sumber air mana itu pos 5 karena kita belum kesana tadi gak sempat biar berwaktu kesini ya sudah berarti dengan adanya video ini saya sekaligus pengumuman dua bulan kedepan mungkin saya susah untuk dihubungi lewat WA dan instagram cara nunggu hp baru lagi mau beli belum punya duit untuk ngeditnya ini pinjem hp nya digda dulu oke terima kasih telah menonton habis ini adalah vlog turun kita nanti dari sini ke kayangan vlog yang biasa dari kayangan ke pos 5 itu tanjakan tanyakan kesatrian kita full angkat disana baru turun ke mata air baru lanjut ke tempat tempat yang lain oke terima kasih telah menonton sampai ketemu di konten kami selanjutnya